halo halo selamat bergabung kembali di ibc dan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ini mengenai cara memperbaiki cakram belakang yang belum bagi teman-teman yang punya motor saat memakai ciri cakram belakang tapi sudah diganti sudah diservis sudah diganti karir sentral sudah kaliber belakang sudah dibersihkan tetapi tetap saja belum ada kadang-kadang seret Nah itu biasanya permasalahannya di sini tapi sebelum saya kasih tahu apa permasalahannya itu tolong like subscribe di channel ini nah begini teman-teman kebanyakan cakram belakang ini sering sekali men mendapat trouble ada permasalahan itu karena cakram belakang posisinya memang di bawah jadi sering-sering kotor selain di kaliber belakang biasanya cakram belakang itu kerusakannya di sini ini biasanya salurannya tersumbat Hai sehingga begitu aliran haplik Hai nah minyak rem yang dari sini turun masuk ke sini nah pas dikompres tadi tekan begini dia keluar tetapi apa yang menyebabkan terjadinya seret-seret ada roda belakang biasanya karena tak sehabis kita terjadi pengereman minyak rem itu tidak bisa lagi balik ke sini nah balik ke ini tepat penampungan rem minyak rem ini Hai kenapa bisa begitu nah itu biasanya permasalahannya disini kita buka nah kita buka terus lah ini saya buka pakai roji sekarang ini pakai snap ring mungkin karena malam malam ya malas dengan beli kunci kita pakai hai 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 nah ini teman-teman di sini ada dua saluran ini kalau salurannya ini tersumbat jadinya cara kerja rem rem itu jadi enggak bagus ya Oh ya kalau yang satu ini yang besar ini kita gampang aja untuk pembersihannya kita pakai gini juga bisa tapi sebelum lalu mau membersihkan ini kita buka dulu ya hai 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 sedangkan saluran yang satu lagi ini biasanya yang sering tersumbat yaitu di sini ini ini nih di saluran pengembalian ini Hai itu kita pakai ini pakai tali kopling kita rojok begini sampai hai 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 sampai dia kelihatan ke persis ini nah kamu hai 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 udah itu baru kita bersihkan pakai air aja terpaksinya ini adalah Jangan biaya Hai kalau ini semua sudah bersih kita pasang kebatin Pasang kembali. Terus kita tes. Ini kita kasih air. Nah, itu artinya dia sudah lancar turunnya. Artinya lubang yang dua tadi tersumbat itu sudah lancar. Sudah terbuka. Jadinya nanti kalau minyak remnya kita masukin, dia langsung bisa turun. Kita pasang kembali ke sentralnya. Sudah terbuka. Terima kasih. Terus kita tes kembali. Apakah memang sudah betul-betul lancar? Kita tunggu. Nah, kuncinya di sini. Ini, nah ini saya pakai air ini. Tapi sistemnya sama saja seperti, walaupun ini nanti, apalagi itu sudah dikasih minyak rem. Kuncinya di sini. Begitu kita kasih minyak rem, atau kalau kita coba pakai air, ini airnya harus turun di air, harus keluar dari sini. Itu artinya lancar. Artinya sirkulasi, ini di tempat minyak rem ini, nanti yang menuju ke sentral ini, lancar. Begitu dia terjadi, begitu pengariman, nanti minyak rem yang akan menekan, setelah menekan piston, dia akan kembali, dan kembali lagi ke sini. Nah, jadinya, sistem rem itu berjalan sempurna. Nah, begitu. Nah, itu banyak yang kadang-kadang, untuk rem belakang, cuma diganti sentral, dibersih nanu, kadang-kadang kok masih begitu ya. Jadi, permasalahannya di sini. Itu buat teman-teman, yang mungkin punya problem kayak gini, mungkin pengalaman, seperti yang saya alami ini, mungkin berguna bagi teman-teman. Semoga hal-hal kecil seperti ini, dapat membantu bagi teman-teman, yang memiliki sepeda motor, khususnya yang memakai rem cakram belakang. Terima kasih.